Suntikan Dana Triliunan Dari Blok Rokan Erik Puji Pertamina Blok Rokan yang telah dikelola selama 97 tahun oleh PT. Cefron Pasifik Indonesia diambil alih pengelolaannya oleh PT. PHR tercatat mulai 9 Agustus 2021. Sejak diambil oleh PT. PHR, intensitas kegiatan operasi di WK Rokan meningkat. Di ketahui wilayah kerja Rokan merupakan penghasil utama minyak nasional dengan kontribusi 25%. Blok yang ditemukan tahun 1941 dan mulai berproduksi tahun 1951 ini berperan penting dalam memenuhi target nasional produksi minyak mentah 1 juta barrel oil per day dan 12 miliar standar cubic feet per day di tahun 2030. Menteri BUMN Erik Thohir menyambut baik capaian Blok Rokan di bawah kendali PT. Pertamina Hururukan atau PHR. Baru dua bulan Blok Rokan telah sumbang 2,7 triliun rupiah ke negara. Jumlah tersebut hanya berdasarkan kontribusi selama dua bulan sejak Blok tersebut dikelola oleh Pertamina. Nilai tersebut terdiri dari setoran ke negara sebesar 2,1 triliun rupiah melalui penjualan minyak mentah bagian negara dan pembayaran pajak sekitar 607,5 miliar rupiah. Erik mengatakan dirinya mengapresiasi kinerja PHR dalam mengelola ladang minyak terbesar di Indonesia itu. Erik berharap momentum itu terus ditingkatkan mengingat hal ini berkaitan dengan pemenuhan energi nasional. Momentum keberhasilan yang dikelola PT. Pertamina Hururukan atau PHR mampu menyumbang penerimaan negara ini harus terus ditingkatkan demi membangun ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi Indonesia. Hal ini juga menjadi bukti kemampuan perusahaan BUMN mengelola sendiri sumber minyak, tidak tergantung operator asing, dan bekerja efisien. Selain itu juga harus mendukung penciptaan lapangan kerja, peluang bisnis bagi pengusaha lokal, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, Direktur Utama Pertamina, Niko Widjawati, mengungkapkan operasional WK Rokan saat ini didukung lebih dari 25.000 pekerja, dengan sebagian besar di antaranya merupakan warga lokal Riau. Oleh karena itu, pengelolaan Rokan ini dinilai membutuhkan dukungan maksimal dari seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran operasional. Program kerja terhadap BK Rokan sangat masif dan agresif. Hal itu akan berdampak pada terbukanya peluang bisnis dan kerja bagi masyarakat lokal, sekaligus meningkatkan nilai investasi di Riau. Kami sudah berdiskusi dan berkoordinasi dengan Pemda Riau terkait potensi tambahan pajak bagi daerah agar kontribusi yang kami berikan semakin nyata, ungkap Niko Widjawati. Untuk diketahui, blok Rokan mulai dikelola oleh Pertamina pada 9 Agustus 2021. Sebelumnya, blok Rokan terbesar kedua di Indonesia ini telah dikelola selama 97 tahun oleh PT. Cefran Pasifik Indonesia. Wilayah kerja Rokan merupakan penghasil utama minyak nasional dengan kontribusi sebesar 25 persen. Sejak diambil alih PHR, intensitas kegiatan operasi di WK Rokan meningkat seiring target 161 sumur tajak hingga akhir tahun 2021. Dalam dua bulan terakhir, PHR telah mengebor lebih dari 79 sumur dengan mengoperasikan 16 rig. Tahun depan, PHR menargetkan 50 sumur tajak sehingga peningkatan aktivitas di WK Rokan akan mampu meningkatkan denyut aktivitas ekonomi di Riau. Mantap, mimpi besar RI bakal terwujud. Kejot energi EBT bangun PLTS terapung. PT. Pertamina Persero dan Masdar yang bergerak di bidang energi baru terbarukan atau EBT telah menyepakati kerjasama antara kedua belah pihak. Direktur utama Pertamina Ndiki Widiawati dan CEO Masdar Mohamid Jamil Al-Ramahi secara formal bertukar dokumen nota kesepahaman atau memorandum of understanding di Istana Kepresidenan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Tepatnya pada Kamis 4 November 2021. Yang juga disaksikan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al-Mahyan, dan juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, penanda tanganan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Republik Indonesia, yaitu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perdagangan. Pertamina Power Indonesia sebagai Subholding Power and New Renewable Energy atau Pertamina NRA dan Masdar menandatangani nota kesepahaman untuk penjajakan bersama pengembangan PLTS terapung dan di atas tanah ground mode, serta solusi energi bersih di Indonesia. Direktur utama Pertamina Niki Widjawati menjelaskan, Indonesia memiliki peta jalan transisi energi untuk Indonesia yang tertuang dalam Grand Strategi Energi Nasional, di mana pahuran energi mencapai 23% pada 2025 untuk EPT, dan 31% pada 2050. Dengan peta jalan tersebut, Pertamina percaya sektor energi dapat menurunkan emisi sebesar 314 juta ton karbon. Pertamina sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia memiliki komitmen tinggi mendukung target pemerintah. Beberapa inisiatif pengembangan EPT Pertamina untuk mendukung target tersebut antara lain, meningkatkan kapasitas terpasangnya panas bumi yang dioperasikan sendiri menjadi 1.128 MW pada 2026, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan angin, serta green dan blue hydrogen, ujar Niki Widjawati. Niki melanjutkan kolaborasi sangat penting dalam upaya mempercepat transisi energi. Kerja sama strategis antara Pertamina NRE dengan Mazdar ini akan berpotensi mendorong percepatan transisi energi. Mazdar merupakan perusahaan berbasis di Abu Dhabi dan anak usaha dari Mudabala, dan anak perusahaan dari Mubadala Investment Company, perusahaan nasional Abu Dhabi. Bisnis Mazdar fokus pada energi terbarukan. Saat ini Mazdar aktif beroperasi di 30 negara, seperti UIA, AS, Australia, India, Indonesia, dan lainnya. CEO Mazdar Mohamed Jamel Al-Rahmahi menyampaikan perjanjian ini menunjukkan komitmen mendalam dari Mazdar, untuk mendukung transisi energi di Indonesia dan mencapai target net zero emission. Mazdar berharap dapat hadir di Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan berkomitmen pada klimat action, Indonesia akan dapat menemui manfaat ekonomi dan sosial serta mewujudkan masa depan, yang juga berkelanjutan bagi masyarakatnya dan planet ini, kata Mohamed. Indonesia memiliki potensi EBT yang melimpah, yaitu mencapai lebih dari 400 gigawatt, dan baru dimanfaatkan sebesar 10 gigawatt atau 2,5 persennya. Untuk panas bumi saja, potensinya mencapai 24 gigawatt dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Saat ini kapasitas terpasang panas bumi yang dioperasikan oleh Pertamina Geoternal Energy atau PGE, mencapai 672 megawatt dan ditargetkan akan mencapai 1.128 megawatt pada tahun 2026. Dari bisnis panas bumi, saat ini Pertamina juga tengah melakukan studi untuk pengembangan green hydrogen dan pilot proyek di wilayah kerja Ulu Belu, Sumatera Selatan. Diproyeksikan potensi produksi green hydrogen mencapai 8.600 kilogram per hari dari seluruh wilayah kerja panas bumi Pertamina. Dengan potensi EBT yang sangat besar di Indonesia, Pertamina berharap dapat menjadi mitra utama pemerintah dalam mengawal transisi energi. Pertamina juga berkomitmen penuh untuk mendukung terwujudnya keberlanjutan di Indonesia melalui aspek environment, sosial, dan government yang juga terintegrasi dalam bisnisnya. Jenius Langkah Menteri PUPR Tarik Investor Luar Negeri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Bos Suki Hadi Mulyono bersama Duta Besar Indonesia untuk Turki M. Iqbal melakukan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki, Erdal Eren, dan Asosiasi Konsultan Irvan Agar beserta anggotanya pada Jumat 5 November. Pertemuan itu dilakukan pada hari kedua kunjungannya ke Turki dan sekaligus merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Turki sebelumnya yang dilakukan secara virtual pada Juni 2020. Bos Suki mengatakan, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama baik di bidang konektivitas, sumber daya air, dan perumahan. Dalam pertemuan tersebut, Bos Suki menawarkan sejumlah proyek. Bos Suki mengatakan, Indonesia memerlukan anggaran sebesar 430 miliar dolar AS, namun hanya 30 persen bisa ditutupi oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Bos Suki mengatakan, terdapat 24 proyek yang bersifat solicited dan unsolicited senilai 19 miliar dolar AS. Bos Suki menuturkan, terdapat 10 proyek public-private partnership yang siap ditawarkan senilai 9,2 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 9 proyek jalan tol dan 1 proyek bendungan. Kesembilan proyek tersebut yakni jalan tol Semanan-Balaraja sepanjang 32,7 km, jalan tol Sentul Selatan-Karang Barat sepanjang 61,5 km, jalan tol Sugabumi-Ciranjang sepanjang 26 km, jalan tol Ciranjang pada Larang sepanjang 28 km, jalan tol Malang-Kepanjen 29,7 m, jalan tol Kamal-Teluk-Naga-Rajek 28,6 km, jalan tol Sumarang-Harbor 20,8 km, jalan tol Bogor-Serpong 31 km, dan jalan tol Cikunir-Karawaji-Elevated 40 km. Sementara, untuk proyek bendungan meliputi pembangkit listrik tenaga mini-hydro di Bendungan Bintang-Bano, Nusa Tenggara Barat. Basuki mengatakan Kementerian PUPR tetap terbuka untuk proyek infrastruktur lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan gap keuangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Basuki mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha Turki untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia. Saat ini, nilai investasi antara Indonesia-Turki mencapai 1,5 miliar dolar AS. Basuki menjelaskan terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki. Pihaknya mendorong para kontraktor dan konsultan Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur, baik melalui skema kerjasama pemerintah badan usaha maupun engineering, procurement, construction. Dia juga menambahkan terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha Turki untuk masuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Pertama, sebagai perseroan terbatas milik asing, dan kedua, sebagai badan usaha jasa konstruksi asing. Sebelumnya, pada hari yang sama, Basuki menyaksikan perandatanganan minat kerjasama atau pernyataan kehendak antara PT. Nindya Karya dan salah satu perusahaan konstruksi di Turki, dan LOI atau Letter of Intent antara PT. Berantas Abi Praya dengan salah satu perusahaan konstruksi di Turki. Penandatanganan LOI dilaksanakan oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT. Nindya Karya Muhermin Zain, Shaniago, dan Presiden salah satu perusahaan konstruksi di Turki, Tolga Goksu. Selanjutnya, penandatanganan LOI juga dilakukan oleh Manajer Umum PT. Berantas Abi Praya Prasetyadi dan Eksekutif Hubungan Internasional Yoruk Holding Sylvia Sliwinska.